Pemirsa dua siswi SMK di Ciracas, Jakarta Timur menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pria beratribut ojek online. Saat beraksi, pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Dari rekaman CCTV, pemilik motor telah diketahui dan diperiksa polisi. Dari kamera CCTV, seorang pria memakai atribut ojek online berhenti di gang sempit di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sambil memegang ponsel, pelaku memakai helm berpura-pura bertanya kepada seorang siswi yang berjalan sendirian. Tak lama kemudian, pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban. Aksi ini diduga bukan pertama kali dilakukan pelaku. Pada waktu berbeda, pelaku memiliki ciri-ciri yang sama juga melecehkan siswi sekolah lain. Meski telah memeriksa pemilik sepeda motor, polisi belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini. Seperti apa-apa, ya ini kan kita sudah sedikit pemilik kendaraan motornya, sudah kita bawa untuk kita keterangan. Nanti apakah yang melakukan ini siapa masih kita dalami. Guna memastikan identitas pelaku yang mengendarai sepeda motor metik, polisi telah memeriksa Y dan N, dua siswi sekolah korban pelecehan seksual. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News, melaporkan.